Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel yang penuh edukasi ini Kali ini saya tidak membahas tentang sejarah dan filsafat secara mendetail Akan tetapi ini video tentang kegilisan saya selama ini menyaksikan fenomena yang terjadi Mulai dari memanasnya politik dalam negeri untuk pemilihan presiden di awal tahun depan Kemudian sampai pada konflik Palestina dan Israel Selamat datang kembali di channel yang penuh edukasi ini Satu hal yang saya anggap serius untuk segala rentitan kejadian ini hanyalah keigoisan Karena tidak ada lagi jiwa goton royong yang dulu semboyang kita yang sangat banggakan Politik yang seakan-akan menitibberatkan pada pembunuhan karakter di masing-masing lawan politiknya Masing-masing mengangkat kelemahan lawan Jujur yang saya ingin dengarkan proposisi yang bijak Yaitu contohnya Calon presiden A punya segudang prestasi dan visi misi yang baik untuk negara kita kedepannya Dan jika saudara-saudara ingin mewujudkan visi misi beliau silahkan pilih beliau Tetapi jika saudara-saudara lebih memilih visi misi saya yang tidak kalah baiknya dengan calon si A Dan saya pun memiliki segudang prestasi dan pengalaman dalam memimpin Maka saudara-saudara bisa memilih saya Semua memiliki kelebihan masing-masing Semua punya visi dan misi terbaik untuk masa depan negara tercinta kita ini Bagaimana? Damai bukan? Tetapi akankah kemudian hari akan seperti itu? Saya rasa jika demikian sungguh tentram hidup bernegara kita Damai tanpa ada perpecahan Kita hanya berfokus pada kelebihan pada sesuatu itu Bukan malah sibuk mencari kekurangan masing-masing Karena saya yakin semua orang punya kekurangan masing-masing Kecuali para nabi dan rasul Saya yakin 100% tidak memiliki kurangan sama sekali yang sesuai pada jamannya Akan tetapi akankah mimpi itu terwujud? Saya yakin bisa terwujud dengan kerja keras para calon generasi bangsa yang akan datang Ada beberapa hal mendasar yang harus dilakukan Yang pertama, pola pendidikan harus diperbaiki Bukan berarti pola sekarang tidak baik Akan tetapi saya mengusulkan pola yang lebih baik Yaitu tidak terpisahkannya ilmu pendidikan agama di bidang ilmu tertentu Salah satu contohnya Sekolah umum hanya memiliki beberapa jam pelajaran tentang agama Sedangkan pesantren contohnya memiliki jam pelajaran agama yang jauh lebih banyak Mengapa saya berpikir demikian? Karena agama tidak membatasi potensi seseorang Tidak mengkungkung kemerdekaan manusia untuk memilih sesuatu dengan bakat seseorang Melainkan agama mengawal kita agar tetap pada jalur yang benar Menjaga sikap kita dan akhlak kita Mungkin ada pendapat yang mengatakan Setiap orang memiliki ketertarikan jenis pendidikan tertentu Iya benar, saya sepakat dengan hal itu Akan tetapi agama harus tetap menjadi fondasi utama dalam langkah menggapai ketertarikan itu Pada masa kejadian Islam kita kenal berbagai filsuf besar Seperti Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Jabar dan banyak lagi ilmuwan-ilmuwan terkemuka Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Pada zaman itu mereka tidak pernah memisahkan ilmu agama dari ilmu yang mereka takuni Contoh Ibnu Sina yang terkenal dengan ilmu kedokterannya sampai sekarang Al-Jabar yang masih kita gunakan, ilmu matematikanya sampai sekarang Apakah kita bisa mengembalikan kejadian itu? Tentu bisa Tidak ada kata terlambat yang tidak bisa jika kita tidak memulai Saya yakin sampai sekarang banyak ilmuwan-ilmuwan yang ada dengan sejuta prestasinya Tidak muncul di permukaan Karena apa? Karena tidak ada kepentingan di balik itu Orang-orang besar kita yang harusnya mengangkat mereka ke permukaan Tidak memiliki kepentingan dengan orang-orang yang harusnya muncul Kemudian tidak ada juga orang yang bisa memfasilitasi orang-orang yang saya maksud itu Karena apa? Karena tidak ada keuntungan bagi pemilik modal untuk memfasilitasi hal semacam itu Pola pikir kita telah dibentuk oleh penjajah yang kita tidak sedari Yaitu kapitalisme Saya lanjut mengenai hal yang kedua Persatuan kita telah terpecah belah Umat muslim di penjur dunia Kini disebukan dengan perpecahan internal mereka Kita hanya disibukan dengan hal yang tidak seharusnya dipermasalahkan Mulai dari kunut dan tidak kunut Maulid dan tidak maulid Dan masih banyak hal lainnya yang harus tidaknya menjadi masalah Cukup kita tahu selama syahadatnya sama, Tuhannya sama, dan Rasulnya sama Selesai persoalan Mereka melakukan itu karena masing-masing memiliki pegangan Hal semacam itu tidak perlu dipermasalahkan Kenapa kita tidak terfokus pada hal-hal yang lebih besar? Menurut pendapat pribadi saya Kita terlalu terlena dengan masa lalu kebesaran Islam Di negara yang mayoritas Islam seperti negara kita ini Terlena dengan kuantitas atau jumlah yang mayoritas Sehingga mengkungkung kreativitas kita untuk mengembangkan keislaman kita Mengembangkan Islam tidak mesti hal tentang agama secara khusus Contoh ada orang muslim yang sangat cerdas di bidang eti Silahkan kembangkan ilmu itu Akan tetapi harus ada agama yang mengawal agar kecerdasan itu tidak meleset jauh Karena saya yakin ilmu seperti pisau Jika digunakan mengiris bawang akan berfungsi dengan baik Akan tetapi digunakan untuk memotong tali ternak tetangga Itu hal yang tidak baik Lanjut dengan daerah yang minoritas Islam Kenapa tidak bisa berkembang? Karena mereka dikungkung dari yang mayoritas Tidak ada kesempatan untuk berkembang Sampai-sampai diklaim sebagai anarkis, teroris, dan semacamnya Hal itu memang dibentuk paradigma Bahwa umat Islam itu seperti itu Hal inilah yang harus kita lawan Jangan dengar kata-kata seperti itu Kita langsung malah menyerang dengan anarkis Yang kita harus merubah adalah stigma terhadap Islam itu Hal itu tidak bisa merubah selama kita masih terpecah-pecah dan masih saling serang Kita punya tauladan manusia terbaik sepanjang masa Toko reposional terbaik di dunia dan tidak lain tidak bukan Yaitu Rasulullah Bukankah dalam Al-Quran mengatakan Dialah suri tauladan terbaik Sesuai dengan video awal tadi Hal ini karena keigosan kita Keigosan kelompok dan yang lain-lain Kita Jika kita kembali kepada cinta Maka semua bisa damai Karena agama Islam adalah agama cinta dan damai Karena cinta menurut saya adalah Menyatukan semua ego Menuju ke yang maha ego Begitu simpel bukan? Akan tetapi menjalaninya cukup berat Sebagai kesimpulan Mengapa di channel ini Ada topik mengenai sejarah pahlawan Agar kita bisa menyeladani pahlawan itu Dan mengapa ada filsafat? Karena dengan filsafat Keran-keran pengetahuan yang lain akan terbuka Menjadikan kita haus dengan keilmuan Bukankah ada ungkapan yang mengatakan Belajarlah mulai dari ayunan Sampai yang lahat Mungkin dengan menonton video seperti ini Bisa menyadarkan teman-teman Bahwa saat ini Kita sedang tidak baik-baik saja Kita hanya didinabokan Sehingga kita menganggap bahwa kita ini sedang Baik-baik saja Contoh kasus besar Yaitu Palestina Kenapa Palestina diserang seperti itu? Karena Palestina Tidak bisa dijajah dengan pemikirannya Keyakinannya Ekonominya Dan lain-lain Betapa perih penderitaan Saudara-saudara kita di sana Mereka tidak pernah Menyerah Demi keyakinannya Bagi teman-teman Yang menyaksikan video ini Sampai selesai Saya ucapkan terima kasih Saya mohon Agar selesai menonton video ini Kita bisa mendoakan Saudara-saudara kita di Palestina Diberi kekuatan Agar bisa melewati hal ini Bagi saudara-saudara yang memiliki sesuatu yang berlebih Bisa membantu mereka Dengan materi Mungkin video kali ini Penjelasannya tidak sistematis Dan mengarah kemana-mana Saya mohon maaf Karena ini adalah kegilisan saya Saya bukan youtuber besar Yang bisa memberikan dampak besar pada orang banyak Tapi saya yakin dengan dukungan teman-teman Semua curhatan ini bisa disebarluaskan Agar kita sama-sama sadar Bahwa tidak ada kata terlambat untuk berbenah Yang menjadi masalah Jika kebenaran kita diamkan Semua pernyataan di atas adalah opini pribadi saya Jika ada kekurangan maupun kelebihan dalam penyampaiannya Mohon dimaafkan Silahkan sampaikan di kolom komentar Pendapat teman-teman Jika video ini bermanfaat Silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Agar bisa memberikan semangat Untuk membagikan hal-hal positif berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh